Sementara itu, Neraja Perdagangan Juli kembali mencatatkan surplus sebesar 4,23 miliar dolar Amerika. Badan Pusat Statistik mengingatkan penurunan kinerja ekspor akibat melemahnya permintaan global. Badan Pusat Statistik mencatat kinerja ekspor Juli turun 2,20% dibandingkan dengan Juni 2022. Neraja Perdagangan Juli kembali mencatatkan surplus sebesar 4,23 miliar dolar Amerika. Realisasi ini menjadi surplus Neraja Perdagangan secara beruntun dalam 27 bulan terakhir. Meski demikian, Badan Pusat Statistik mengingatkan penurunan kinerja ekspor akibat melemahnya permintaan global. Badan Pusat Statistik mencatat kinerja ekspor Juli mencapai 25,27 dolar Amerika, turun 2,20% dibandingkan Juni 2022, sebesar 26,15 miliar dolar Amerika. Penurunan ekspor Juli ini dipengaruhi kinerja ekspor migas mencapai 1,38 miliar dolar Amerika, turun 11,24% secara bulanan. Penurunan ekspor migas ini utamanya disumbang oleh penurunan nilai ekspor minyak mentah sebesar 60,06% secara bulanan dan penurunan volume ekspor minyak mentah yang mencapai 60,82% secara bulanan. Sementara ekspor nomigas tercatat sebesar 24,20 miliar dolar, turun 1,64% secara bulanan. Penurunan ini dorong oleh penurunan ekspor besi dan baja sebesar 11,51% secara bulanan, timah dan barang daripadanya turun 54,02%, nikel dan barang daripadanya turun 15,53%, serta kapal perahu dan struktur terapung dengan penurunan mencapai 82,30% secara bulanan. Meski terpantau turun secara bulanan nilai ekspor Juli 2022 dibandingkan dengan nilai ekspor pada Juli 2021, sebesar 19,37 miliar dolar masih terpantau meningkat 32,03% year on year. Realisasi ini didorong oleh peningkatan ekspor migas sebesar 40,48% year on year dan peningkatan ekspor non migas sebesar 31,58% year on year. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDXJ.